Siapakah dia? Abdo! Sebenarnya teman-teman, sebenarnya itu. Dari zaman lima besar itu saya punya bapak sudah datang di Jakarta. Tapi beliau tidak datang nonton saya di Balai Kartini. Malah ikut pengajian seorang Habib di Depok. Aduh bapak sayang eh. Film-film di Indonesia itu mendiskriminasikan orang timur sebenarnya teman-teman. Orang timur itu, misalkan kita ambil contoh Iko Wise gitu. Iko Wise kalau mau main film berperan jadi orang timur itu gampang. Tinggal jemur dia dipanas, pakai baju merah, celana biru, sepatu hijau, goyang-goyang bombastik, selesai. Selesai. Tapi kalau orang timur mau jadi Iko Wise itu susah. Kalaupun main dengan Iko Wise, ya paling jadi penjahat. Tukang pukul, pegang parang kemudian. Hei, kau stop tipu-tipu saya. Begitu. Makanya saya tuh lebih suka jadi penyanyi teman-teman. Saya cita-cita sekali kepengen seperti kakak Glenn Fridley begitu. Kalian lihat sendiri kan suara saya tadi bagus sekali kan. Karena dulu waktu saya kelas 2 SMA itu teman-teman. Lagu Glenn yang Januari itu terkenal sekali di kota Kupang. Itu satu kota Kupang tahu itu lagu. Itu diputar di mana-mana, di rumah, di sekolah, di angkot. Itu lagu cinta. Bahkan di pemakaman orang mati diputar lagu itu. Kita mau kasih masuk mayat begitu dia nyanyi. Berat beban ku meninggalkanmu. Itu teman-teman saya itu Martin dan Ursula itu. Mereka berdua pacaran, cuma punya satu motivasi. Yaitu putus di bulan Januari. Sekedar biar bisa bilang, Weh itu lagu beta sekali itu. Itu beta sekali. Kakak Glenn buat itu untuk beta. Sekedar untuk itu. Itu kalau, bahkan kalau mereka bertengkar begitu ya. Mereka bertengkar kemudian Ursula minta putus begitu. Eh kakak Martin, pokoknya saya minta putus hari ini. Ah sayang, sabar. Ini masih Desember ini. Satu bulan lagi ya. Satu bulan. Begitu. Nanti kalau sudah masuk bulan Januari, itu mereka mulai cari-cari masalah. Mulai cari-cari masalah. Kalau di film itu ada namanya 30 hari mencari cinta kan. Ini namanya 30 hari kasih hilang cinta. Mulai cari-cari masalah. Kalau tidak ada masalah, mereka buat-buat masalah. Pokoknya harus ada masalah. Hei Ursula, saya tidak suka dengan kau punya mata. Kalau berkedip itu kanan dan kiri tidak kompak. Ursula balas. Hei kakak Martin, kau stop tipu-tipu saya ya. Saya juga tidak suka dengan kau punya golongan darah. AB negatif, itu susah dapat donor. Begitu. Pokoknya selalu yang penting putus. Tapi itu hanya berlaku di bulan Januari teman-teman. Masuk 1 Februari, itu mereka mulai banting setir saling merayu lagi. Karena mereka tidak mau melewatkan Valentine dengan jomblo. Waktunya itu cuma 14 hari kan. Jadi itu Ursula mulai dandan-dandan. Kemudian foto, tweet-tweet foto. Hai twips, hari ini beta tembak kakak Martin gak tidak? Itu saya langsung balas. Sudah tidak usah tembak, tombak saja. Itu Ursula mulai merayu-merayu begitu. Dia mulai menyanyi. 14 hari, beta cari kakak Martin. Itu Martin dari belakang. Hei Ursula, kalau mau cari saya itu jangan menyanyi. SMS. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Itu juga menyanyi kakak Martin. Saya upload, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak, teman-teman. Ada yang saya ingin tahu dulu. Hubungan kamu dengan bapak kamu seperti apa sih? Gak artinya begini, artinya begini. Dekat, sering ketemu, atau gimana? Jarang ketemu. Jarang ketemu. Jadi buat kamu arti kedatangan bapakmu? Iya, saya mau menangis sih. Terima kasih, terima kasih. Kenapa saya tanya itu? Karena saya merasa kamu kemudian menjadi lepas ya. Kalau biasanya, kayaknya walaupun ini masih ada kelihatan mikirnya. Sekarang enggak, kamu lancar banget, bagus banget. Terima kasih, Om Mundo. Sebagai penampil, harus tidak boleh ada apapun yang bisa mempengaruhi penampilan kamu. Karena kamu ketika ada di panggung, adalah semuanya untuk para penonton. Dan kamu lakukan itu tadi. Kompor gas. Terima kasih, Om Mundo. Iya, Abdul. Iya, Bang Adi. Mudah-mudahan hari ini enggak ada luka bacok ya. Karena tadi ngata-ngatain bapak sendiri. Tapi gue lihat bokap lo juga dikata-katain juga senyum-senyum aja. Mungkin dalam hati ini gue lagi di mana? Kenapa gede banget gitu kan? Dia juga bingung. Dan emang bener kata Om Mundo, relax. Mungkin kehadiran bokap lo itu membuat lo jadi kayak gini. Usul gue mungkin putaran kedua taruh di sebelah motor. Suruh tiduran aja di situ. Penampilannya asik kayak biasanya. Cuman agak kepanjangan di belakang aja. Gue rasa lo sebenernya nemuin momen yang pas buat nutup tuh. Cuman agak kepanjangan sedikit. Sorry ya, Om. Sorry saya bukan nyari musuh. Sumpah. Lagi komentar ini ditombak lagi dari belakang gue kan. Susah juga gue. Sorry, Om. Sorry bercanda tadi. Ya, kira-kira gitu aja. Kalau menurut gue lo hebat banget. Lo keren banget. Lo hebat gitu ya. Lo dari keluarga baik-baik gak mungkin nyari musuh. Itu aja keren, Abdur. Ya, terima kasih Bang Radit. Oke, itu dia Abdur. Abdur. Eh, Riko C.P.R. Barabara bere. Ini emang suruh banget Kopas TV. Saya salut banget buat Kopas TV. Mereka bobot-bobot semua layak banget. Dia bawa identik ini orang timur. Walaupun gak selalu oknum. Bawa identik dengan otot. Padahal yang berotak juga banyak. Dan ini diwakilin semua cerita sama Abdur tadi dibawa ke dunia kayak ini santai dan enteng banget. Sukses buat Abdur. Terima kasih Bang Radit. Terima kasih.